Halo sahabat rajuters, halo, hai, salam semangat Ketemu lagi dengan kami tutorialrajut.id Pada kesempatan kali ini, kami ingin share tentang cara membuat Coba-coba apa sih kira-kira Sudah ada yang tahu? Tara! Di sini kami akan membuat elemen square Ini bagian belakangnya seperti ini Bagian depannya seperti ini Cantik ya, depan belakang Lagi musim banget loh elemen square ini Di sini kami membuatnya dari kombinasi warna analogus Seperti warna api ya Kombinasi warna analogus itu Seperti ini contohnya, mulai dari warna merah Orang, kuning, lalu ke putih Kalau para sahabat rajuters ingin mencoba warna lain juga boleh Membuat kombinasi warna monokromatis Seperti contohnya, di sini mulai dari warna putih Di sini ada pink muda, pink fanta, lalu di sini merah Itu juga cantik Pasti pada penasaran kan bagaimana tutorialnya? Sebelum itu, silakan subscribe dulu channel kami Dan nyalakan tanda loncengnya agar para sahabat rajuters bisa mengetahui video terbaru dari kami Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen Untuk terus mendukung channel tutorialrajut.id Untuk membuat elemen square dengan warna seperti ini Kita siapkan dulu bahannya Di sini saya ada warna benang Yang pakai benangnya polyester ini Di sini ada warna putih Putihnya putih tulang Terus untuk Sub berikutnya ada warna kuning Sub ketiga warnanya orange Dan sub terakhir warnanya merah Di sini setiap warna nanti kita buatnya 2 sub Jadi di sini ada 2 sub warna putih, 2 sub warna kuning 2 sub warna orange, dan 2 sub warna merah Hasil jadinya 14 cm Kalau misalkan para sahabat ingin membuat 3 warna saja Misalkan cuma putih, kuning, orange Nanti hasil jadinya sekitar 10 cm Sedangkan untuk hardpennya Nah Untuk hardpennya di sini kita pakai Nomor 4 atau yang 2,5 mm Next kita ke tutorialnya Pertama kita buat warna putih Kita buat magic ringnya Lalu naik 3 rantai 1,2,3 Seperti biasa ya 3 rantai di sini Pengganti 1 double crochet Lalu kita buat 2 lagi Double crochet Atau tusuk ganda Ambil Masuk Ambil 2 jadi 1 2 jadi 1 Selanjutnya Kita buat 2 rantai 1,2 Kita buat 4 kali yang seperti ini ya Jadi kita tinggal nambah 3 kali lagi Selamat menikmati selamat menikmati lalu kita selikan di rantai yang ketiga disini tadi pertama bikin oke ini untuk yang sub pertama selanjutnya kita naik lagi 3 rantai sebagai pengganti 1dc di bagian yang 2 rantai ini tadi kita isi dengan 3dc, 2 rantai, dan 3dc disini kita buat 3dc dulu 1, 2, 3 lalu kita ke pojok sini ya kita buat 1 rantai dulu 1, 2, 3 2 rantai, terus 3dc lagi di lubang yang sama 1, 2, 3 next untuk menuju ke pojok yang satunya lagi kita kasih jeda 1 rantai kita lanjutkan buat seperti ini di bagian ini dan ini juga melengkapi yang ini ya di 4 sudut nah setelah jadi seperti ini kita selipkan disini ya lalu kita gunting sisa benangnya untuk bagian warna putihnya ini seperti membuat granny square biasa dulu seperti membuat granny square disini tadi ada 3dc, 2 rantai, 3dc, 1 rantai selanjutnya kita akan ke sat ketiga kita ambil warna kuning kita buatnya disini di bagian pojok 1, 2, 3 buat 2dc lagi lalu 1 rantai setelah itu kita lewati yang ini kita buat 1dc di bagian sini yang tadinya 1 rantai 1dc selanjutnya kita buat front post triple crochet jadi cara buatnya 1, 2 kita kaitkan 2 kali lalu kita ke sini yang sub pertama tadi yang bagian tengah kita masuk lewat sini keluar di sebelahnya kita kaitkan benang tarik kita masukkan 2 dulu 2 lagi dan 2 terakhir seperti ini jadi ini menonjol lalu kita buat 1dc lagi 1dc lagi 1 rantai lagi lalu di bagian sini kita di bagian pojok lagi kita buat 3 double crochet 2 rantai dan 3 double crochet 1 2 3 2-2 rantai selamat menikmati lalu lalu 1 front post triple crochet lagi sekali lagi kita kaitkan 2 lalu kita menuju ke yang sub pertama kita ambil yang dc tengah seperti ini kita ambil benangnya lagi 2 jadi 1 2 jadi 1 2 jadi 1 lalu 1 double crochet lagi 1 rantai kita buat bagian pojoknya lagi kita lakukan cara yang sama sampai akhirnya muter ke sini kita sudah ketemu di ujung kita selipkan slip stitch oke kita sudah jadi di sub ke 3 selanjutnya kita buat di sub ke 4 tetap naik 3 rantai sebagai pengganti 1 double crochet lalu kita buat 2 double crochet 1 1 2 selanjutnya 1 rantai lalu sekarang yang kita isi bagian ini dan bagian ini caranya tetap ya 1 double crochet masuk di sini 1 1 1 1 2 lalu kita buat front post triple crochet kita kaitkan 2 kita turun ke yang warna putih di sini kita ambil selah-selahnya ini ya kita masuk kan di sini tadi ada di 1 2 3 dc kita masuk di antara nomor 1 dan 2 lalu keluar di antara nomor 2 dan 3 nah ambil tenang tarik 2 jadi 1 2 jadi 1 2 jadi 1 lalu 1 double crochet lagi nah lalu kita buat satu rantai double crochet triple double crochet 1 rantai lagi dan di bagian pojok tetap 3 dc 2 rantai 3 dc oke dan di setiap lubang ini diisi 1 dc 1 triple front post dan 1 dc lagi sampaiignment 1 dc 3 dc 9 2 1asm3 2 dc 1 dc 12 2 dc 3 dc 4 dc kita lanjutkan ya Nah di sini kita sudah selesaikan 2 sub warna kuning selanjutnya akan kita buat yang warna orange caranya tetap sama ya hai 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 paket-maihelamiáticas Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton